Kita beralih ke informasi lain, pemirsa Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat Siang menjalani vaksinasi COVID-19. Sayangnya, dari sejumlah pejabat, ada sebagian yang tidak dilakukan vaksinasi COVID-19 lantaran kondisi tubuh mereka yang masih kurang sehat. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda, Kota Bekasi, Jawa Barat, menjalani vaksinasi COVID-19 di kantor gugus tugas percepatan COVID-19 di Stadion Patriot Chandra Baga, Kota Bekasi, Jawa Barat, Jumat Siang. Pejabat pertama yang melakukan vaksinasi yaitu Wali Kota Bekasi, Disusul Dandim 0507 Kota Bekasi, Kapolres Metro Bekasi Kota, dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi. Sedangkan dalam kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Bekasi, Kepala Kejaksaan Negeri Bekasi, Kepala Pengadilan Kota Bekasi, dan Ketua DPRD Kota Bekasi tidak melakukan vaksinasi lantaran kondisi kesehatan yang kurang baik. Wali Kota Bekasi, Rahmat Evendi, mengatakan sebanyak 14.060 vaksin yang dikirim masih sangat kurang. Oleh sebab itu, pihaknya sudah mengajukan permohonan ke Kementerian Kesehatan untuk meminta kembali vaksin Sinovac yang diperuntukkan bagi masyarakat Kota Bekasi. Pemajatkan keadaan Tuhan hari ini, kami pemerintah Kota Bekasi besar dengan seluruh Kepala Pimpinan, DPRD, Pak Nandi, Pak Lapores, Kepala Pengadilan, dan Pak Bikai Yari, Kepala Pengadilan, dan saya sampaikan beberapa telah melakukan vaksinasi COVID-19, dan ada beberapa rekan tentunya hari ini yang pada kondisi belum memungkinkan. Jadi, kita usahakan untuk besok atau lusa pada saat kondisi itu memungkinkan dan memang sesuai dengan resistensi kelatiran dari apa yang kalau dipaksakan. Hari ini kita sudah melakukan dan nanti akan diulang lagi pada tanggal 29 jam hari ini. Diharapkan dengan vaksinasi ini masyarakat Kota Bekasi, Jawa Barat termotivasi untuk divaksin di sejumlah rumah sakit, puskesmas, dan klinik yang jadwalnya sudah diatur oleh Dinas Kesehatan. Sedangkan untuk para pejabat yang hari ini belum divaksin akan menyusul kemudian hingga kondisi kesehatan lebih baik. Dari Bekasi, Jawa Barat, Aririduan, Nusantara TV, melaporkan.